Intro Rangkaian vaksinasi massal yang digelar oleh TNI Polri bagi warga sipil di kota Tarakan digelar di beberapa titik dengan waktu yang tidak bersamaan. Untuk kali ini dilaksanakan di pelabuhan melundung kota Tarakan. Serbuan vaksin ini diprioritaskan kepada warga sipil yang memiliki aktivitas tinggi termasuk pelaku ekonomi sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu vaksinasi massal ini digelar di pelabuhan melundung kota Tarakan dengan menyasar kepada 300 tenaga kerja bongkar muat atau TKBM. Wali kota Tarakan sangat mengapresiasi dilaksanakannya vaksinasi massal ini walaupun upaya percepatan proses vaksinasi masih jauh dari standar efektif vaksin yaitu 80% dari populasi suatu daerah. Dan hari ini adalah rangkaian yang tadi 1 juta vaksin itu yang dilaksanakan di sini. Kemarin juga ada yang dilaksanakan oleh Polri, di gedung wanita. Besok juga padat tim rasanya di kantor, di kantor kodik juga. Selanjutnya tujuan ada kegiatan besar. Mudah-mudahan upaya-upaya bersama ini bisa mempercepat ya proses pencapaian vaksinasi masyarakat kita. Sehingga sebenarnya kalau kita mau jujur, paling tidak kan 80% total populasi yang bisa diberikan yang di atas 18 tahun itu kalau didatakan ada 160 ribu orang sebenarnya. Yang seharusnya kita berikan di terakan ini dari total 270 ribu masyarakat terakan yang dikurangi tadi yang tadi anak-anak yang di bawah 80 tahun. Kalau ini bisa tercapai ya saya kira bahwa upaya pemulihan terhadap COVID-19 dan aktivitas masyarakat juga kita akan lebih confidence, lebih percaya diri untuk melepas mereka melakukan aktivitas secara secara lebih bebas lagi, lebih longgar lagi. Karena ya tadi 160 ribu, sekarang kan mungkin kita belum 10 persen, belum yang 10 persen. Ya jadi masih banyak sekali sebenarnya. Tetapi memang ini persoalannya bukan di persoalan anggaran juga, bukan persoalan... Ya persoalannya vaksinnya juga terbatas. Yang dari... Karena kita ini kan bukan negara produsen. Jadi ini jadi problem kita. Senada dengan itu, Komandan Lantamal 13 Tarakan mewakili unsur TNI yang berada di wilayah Tarakan menuturkan pekerja yang bertugas di gerbang masuk suatu wilayah seperti pelabuhan dan bandara sangat rentan terhadap penyebaran virus. Untuk itu sangatlah tepat dilakukan vaksinasi masal bagi TKBM pelabuhan melundung. Nah tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pahal di Kota bahwa kegiatan ekonomi yang hubungannya dengan negara-negara lain itu banyaknya ada di bandara, di pelabuhan, dan sebagainya. Sehingga Bapak Presiden menginginkan ini dijadikan prioritas utama. Bapak Jalil. Di prioritas utama karena yang pekerja-pekerja atau operator-operator yang ada di sini itu yang rentan. Karena mereka berhubungan dengan ya selain masyarakat luar dan juga dengan negara luar. Sehingga ini diperintahkan kepada kami dalam hal ini TNI dan Polri untuk memprioritaskan bandara-bandara atau pelabuhan-pelabuhan dijadikan utama. Supaya itu yang tadi saya bilang kegiatan ekonomi tetap berjalan di masa pandemi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pahal di Kota ya pasar dan segalanya. Tapi ini yang diutamakan supaya hubungan dengan orang-orang dari luar orang-orang dari luar rekti ini orang-orang asing ini dapat kita minimalkan dalam hal penyebarannya. Seperti itu. Makanya vaksin itu diutamakan di sini. dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiha Rahab, Kaltara TV